Assalamualaikum Wr Wb Oke geng, kembali lagi di video ku yang terbaru di channel ku Januar Safari Kali ini masih di proses karbon WTP atau karbon celup atau water transfer printing, dan ini di proses awalnya, jadi media ini sebenarnya sudah aku amplas dengan amplas grid 320 Nah yang ada di video ini yang kalian lihat aku olesin pake kuas ini, itu adalah pengolesan plastik primer atau yang biasa dibilang PP primer, jadi geng, cairan plastik primer ini berfungsi untuk mengikat epoxy di permukaan plastik dashboard seperti ini plastik dashboard itu, plastiknya seperti apa sih? kayak bodi-bodi kasar itu dia gak sama bentuknya atau wujudnya seperti bodi-bodi mulus yang ada warnanya jadi murni plastik artinya warna hitamnya memang warna plastiknya, gak ada warna cat sama sekali nah itu yang biasa dibilang bodi dashboard atau bodi kasar jadi kalau ngecat bodi dashboard atau mau ngekarbon WTP bodi dashboard, kalau tidak menggunakan plastik primer, maka percuma saja usianya kan pendek jadi sebelum ke proses epoksi atau penyemprotan epoksi ke media ini jadi pastikan ini dioleskan dulu cairan plastik primernya di permukaan bodi kasar atau bodi dashboard ini geng setelah merata biarkan dia kering dulu terus oleskan sekali lagi jadi oleskan sebanyak dua kali setelah plastik primer tadi sudah mulai mengering atau masih agak basah baal-baal sedikit nah itu kalian udah boleh melakukan penyemprotan epoksi seperti yang ada di scene video ini loh itu kok warnanya hitam bang bukankah itu cat bukan geng ini adalah epoksi jadi setiap aku melakukan proses epoksi untuk proses karbon WTP aku selalu gunakan epoksi yang berwarna hitam geng jadi di proses epoksi inilah aku menghilangkan tekstur kulit jeruk bawaan dari bodi dashboardnya itu geng caranya gimana aku aplikasikan di lapisan pertama epoksi ini agak tebal terus nanti setelah jeda 10 menit aku aplikasikan lagi di lapisan kedua epoksinya ini terus aku melapiskannya itu di lapisan kedua itu lumayan cukup tebal jadi sampai ketutup pori-porinya jadi nanti pas diproses pengamplasan baru nanti disitulah aku memangkas epoksi itu dengan amplas maka yang akan terjadi nanti bagian tekstur epoksi yang kering tadi mengikuti tekstur bawaan medianya maka akan menjadi flat ah masa bisa bang gak perlu di dempul gak perlu ini plastik kasar geng plastiknya lentur kalau kalian dempul maka dempulnya patah jadi begitulah aku mengatasi atau menghilangkan kulit jeruk bawaan dari plastik dashboard ini geng dengan menggunakan epoksi gak percaya kalian ikuti aja videonya oke sekarang kita lanjut dan ini epoksinya udah kering dan di permukaan epoksi ini aku biaskan cat dengan warna yang berlawanan dengan epoksinya apa tujuannya tujuannya adalah supaya disaat aku melakukan proses pengamplasan aku bisa lihat bagian mana yang sudah di amplas dan bagian mana yang belum di amplas jadi itulah fungsinya jadi itulah fungsinya membiaskan cat di atas permukaan yang sudah di epoksi jadi fungsinya sebagai tanda agar kita gak segosok-gosoknya aja kalau epoksi sudah ditimpa di atas media kita gosok lagi sampai habis kan percuma medianya di epoksi jadi kita cukup amplas medianya ini sampai tanda atau bias yang kita kasih di atas media tadi yang sudah di epoksi itu hilang kalau sudah tandanya hilang artinya medianya sudah mulus atau pengamplasan epoksinya sudah cukup dengan cara seperti ini kalian bisa mempersingkat waktu pengamplasan karena kenapa karena kalian gak mengulang-ulang lagi ngamplasnya karena udah kelihatan udah ada tandanya kalau gak pakai tanda kan kalian pasti oh ini udah di amplas apa belum kayaknya belum deh di amplas lagi padahal disitu udah di amplas yang berujung epoksinya bisa habis karena gak ada tandanya nah ini dia hasil pengamplasannya kalian bisa lihat aku melakukan pengamplasannya sampai tandanya habis tapi itu tandanya masih ada bang di pinggir-pinggirnya bang nah yang di pinggir-pinggirnya itu bagian yang gak kejangkau sulit buat di amplas jadi kalau dia masih ada sedikit itu gak jadi masalah yang penting kalian amplas itu sedikit demi sedikit tandanya sudah berkurang itu pun sudah cukup yang penting di media utamanya yang wajib kalian amplas sampai tandanya hilang oke nah geng jadi inilah hasil pengamplasannya oke kalian rabar-rabar dulu lihat dengan mata buka mata lebar-lebar udah mulus belum enak kan kalau ngamplas ada tandanya jadi terkontrol dan hasilnya cukup memuaskan daripada yang gak pakai tanda malah buang-buang waktu gak pakai tanda jadi gimana lanjut gak nih kalau lanjut aku jelaskan nih kalau enggak aku gak ngomong nih oke sekarang kita lanjut jadi setelah pengamplasan selesai dan medianya juga sudah dikeringkan maka ini adalah tahap ketiga yaitu proses pengecatan jadi ini pengecatan dasar maka hasil pengamplasannya sudah mulus maka cat yang akan kita timpa di atas media ini maka akan mulus juga buat kalian yang baru belajar ngecat atau baru belajar nyemprot-nyemprot untuk cat dasar kalian bisa lihat video ini ini videonya gak aku cepatkan usahakan penyemprotannya itu di bagian pinggir-pinggirnya dulu sama sudut-sudut samping-sampingnya baru nanti di bagian utamanya jangan takut pegang semregan digas-gas aja situ kalau misalnya ada yang ketebalan ya maklum lah namanya juga belajar kalau ada yang meleleh ya maklum aja nanti itu akan terbiasa dengan sendirinya geng percayalah karena apa yang kalian alami itu aku udah ngalamin dulu geng ini kok kayak gini nih semregan dipegang pas kita tekan triggernya dia ngelawan kerasa di tangan dia ngelawan itu ternyata karena kita belum terbiasa ya namanya juga masih amatir apakah sekarang sudah pro enggak juga sih mungkin ya karena dah terbiasa ya jadinya bisa jadi kalau ngecat itu geng kalau udah merasa cukup oh ini kayaknya cukup diperiksa dulu kiri kanan kalau memang udah cukup oke silahkan dikeringkan oke geng sekarang kita lanjut lagi sekarang di proses pencelupan pencelupan jadi setelah media tadi udah dicat terus udah dikeringkan langsung kita ke proses pencelupan dan ingat film karbon WTP ini mau sebagus apapun jenis filmnya saat diampar di atas air terus kita enggak semprotkan aktifatornya maka itu akan percuma saja jadi aktifator ini fungsinya sebagai perkat dan akhirnya ini sebagai media transfer makanya metode ini dibilang water transfer printing printing itu adalah bahan karbon yang sudah ada gambarnya buat kalian yang punya garapan yang sama seperti ada di video ini kalian tinggal tiru aja cara masuknya dari mana tadi terus itu masuknya perlahan pergeraannya kalian bisa ikuti apa yang ada di video ini kalau kalian punya cara sendiri silahkan karena apa yang aku lakukan di video ini dengan semua cara yang aku lakukan itu pasti ada maksudnya entahkah itu menjaga garis motif entahkah itu apalah pokoknya pasti ini sesuatu yang aku harapkan baik buat kalian disini kalian bisa lihat bahwa di bagian utamanya adalah bagian depan maka bagian belakang itu bagian yang tidak sering terlihat jadi di bagian depan itu wajib kalian masukkan pertama kali di bagian depan karena bagian depan ini wajib terlihat garis karbonnya harus rapi maka pada hukumnya karbon WTP ini media yang pertama kali masuk maka bagian itulah yang akan rapi duluan bang kalau jelasin sesuatu itu jangan marah-marah bang nanti yang nonton pada kabur percuma bikin konten kan yang nonton jadi geng setelah proses pencelupan kalian langsung aja bilas semprot dengan air mengalir oke oke jadi di proses pembilasan tadi sudah selesai nah kita ada di proses yang ini ini ada dua pilihan apakah ini digelapkan dulu atau langsung di finishing jadi kalau dia langsung di finishing hasil jadinya warnanya visualnya sesuai dengan apa yang ada di filmnya tapi kalau orangnya minta gelapkan otomatis kita gelapkan dulu ini baru nanti di finishing nah jadi yang ada di video ini adalah proses penggelapan karena memang orang yang punya minta hasil karbon WTP nya jangan terlalu terang jadi dia minta digelapkan sedikit ya biar sepintas mirip karbon keplar gitu maksudnya untuk penggelapan motif ini aku cuma melakukannya itu dengan menggunakan cat dan thinner saja untuk catnya satu thinernya bisa empat bisa enam jadi dia satu banding enam enam itu tinernya atau empat itu tinernya yang nyata yang satunya itu adalah cat murni untuk cat yang digunakan di proses penggelapan ini itu kita cukup gunakan cat yang hitamnya hitam mengkilat jangan yang hitam doff karena kalau yang hitam doff begitu gelapnya sudah kita dapatkan begitu kena clear dia kembali agak menerang tapi kalau kita gunakan hitam mengkilat maka hasil jadi hitamnya saat kita ke proses pengekliran hasil hitamnya tetap konsisten cara nyemprotkannya kalian bisa lihat seperti yang ada di video ini aku cuma ngambil bias-biasnya aja artinya dikabut-kabutkan aja sampai warnanya berubah agak gelap seberapa gelap itu ukurannya cuma kalian yang tahu jadi sesuai selera kalian kalau kalian mengaplikasikannya setelah proses penggelapan selesai ini aku jedakan 10 menit jadi setelah itu lanjut ke proses pengekliran nah ini lapisan pertama untuk proses pengekliran ini hampir sama dengan proses pengecatan jadi kalian harus semprot dulu pinggir-pinggirnya baru bagian utamanya atau kalau kalian sudah menguasai medan mau semprot di bagian mana aja sembarang aja jadi sikat gas bayaran setelah jeda 10-15 menit atau 10 menit paling cepat nah langsung saja ke proses pengekliran di lapisan yang kedua nah untuk yang di lapisan kedua ini cara nyemprotnya tetap sama bagian pinggir-pinggirnya dulu baru bagian utamanya atau kalau kalian menguasai medan kalian mau mulai dari mana aja oke oke aja mau nyemprotnya sambil kayang mau nyemprotnya sambil baring mau nyemprotnya sambil boker gak apa-apa yang penting hasil jadinya gak masalah hasil jadinya tetap bagus ya oke oke aja abang ini berapa kali aku ingatkan loh kalau ngejelasin sesuatu itu jangan ngegas bang nanti yang nonton pada kabur percuma bikin konten kalau ngegas gak ada yang nonton baru tau rasa iya iya maaf 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 enggak enggak lagi enggak ngegas lagi enggak ngegas lagi maaf 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 oke ya maaf ya oke geng jadi hasilnya seperti ini tapi ini belum selesai aku masih belum puas karena ini juga dibayar sesuai dananya jadi ini aku amplas lagi terus aku clear ulang lagi atau yang biasa dibilang flow code tujuannya apa supaya mendapatkan hasil yang mas imal eh salah mas imal maksimal maksudnya oke setelah clear di tahap pertama tadi sudah mengering jadi medianya ini sudah aku amplas lagi geng aku amplas dengan menggunakan amplas grid 600 terus dihaluskan dengan grid 800 setelah itu keringkan medianya karena kita ngamplasnya pakai air baru kita langsung ke proses pengekliran jadi pastikan eh saat kita melakukan penyemprotan clear air yang bekas kita ngamplas tadi pastikan semua kering agar tidak terjadi masalah saat kita melakukan proses pengekliran untuk proses pengekliran di tahap dua ini atau yang biasa dibilang flow code yang sudah di clear di amplas lagi baru di clear lagi jadi disini aku melakukan proses pengeklirannya itu sebanyak dua lapis jedanya 10 sampai 15 menit untuk lapisan keduanya tapi di video ini aku cuma menampilkan scene lapisan pertamanya saja supaya durasi tidak terlalu panjang dan ini aja sudah lumayan cukup panjang durasinya disini supaya hasil penyemprotannya bisa aku lihat dengan jelas terpaksa aku korbankan tanganku untuk memegang baharang ini agar aku bisa melihat bagian yang kusemprot dengan jelas geng jadi untuk pengerjaan barang-barang seperti ini apalagi kalau dibayar dengan harga yang sesuai aku tentukan terus biayanya lumayan cukup tinggi maka aku akan melakukan hal yang terbaik untuk barang ini agar yang punya barang tidak jera bahkan ini yang punya barang itu susul menyusul barangnya jadi selesai satu susul satu lagi susul beberapa set lagi jadi dia terus menyusul sampai selesai ya itu tadi karena ya alhamdulillah lumayan cukup memuaskan untuk yang punya barang katanya aku tidak tahu bagaimana caranya melakukan proses pengekeliran yang baik dan benar yang bagus yang hebat yang pro aku tidak tahu yang nyata yang aku hanya tahu aku berusaha untuk memaksimalkan hasil melalui mata yang aku punya disitu aku bisa lihat apakah sudah layak apa belum oke jadi setelah melewati semua proses dan proses pengekeliran di dua tahap jadi hasilnya seperti ini kalian bisa lihat sendiri disini kalau menurutku secara pribadi dagingnya dapat terus itu weight look nya juga dapat padahal di proses pengekeliran satu tahap yang pertama tadi itu beningnya juga sudah dapat tapi yang ditakutkan kalau clear nya sudah mulai mengeras secara maksimal terjadi penyusutan demi menjaga kualitas dan hasil yang maksimal jadi aku lebih baik memilih di flow code aja jadi hasilnya kayak gini ya bagaimana menurut kalian ya menurutku ini sudah cukup lumayan bagus oke geng video aku cukup sampai disini dulu sampai berjumpa di video yang selanjutnya dukung terus channel ini sampai berkembang sebagai mana mestinya karena kalau gak kalian juga yang mendukung channel ini kalau bukan kalian yang nonton juga jadi channel ini gak akan besar-besar jadi semuanya tergantung bagaimana kalian mendukung apa yang ada di channel ini selagi di dalamnya masih ada manfaat buat aku sendiri dan buat kalian oke kalian lihat aja sampai puas aku pamit dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati